Intro Kegiatan pentabisan gereja paroki Kristus Raja Riti yang berada di daerah perbukitan wilayah pemerintah Desa Riti Kecamatan Nangaroro diwarnai lantunan grup Kasidahan. Usai pentabisan gereja paroki oleh Uskup Agung Monsignor Vincensius Sensi Potokota, seremonial kegiatan ini diwarnai lantunan dua lagu Kasidahan yang dibawakan oleh grup Kasidah Al-Fikrah Kampung Mau Membo. Kedua lagu yang dilantunkan bertajuk persaudaraan serta toleransi antarumat beragama yang dibangun di Riti yang sudah menjadi turun-temurun sejak dahulu kala. Kehadiran grup Kasidahan yang terdiri dari 10 orang anggota itu disambut dengan meriah oleh ribuan undangan yang hadir. Di lain sisi, potret toleransi di Desa Riti juga dikisahkan oleh Ketua DPRD NTT Anwar Puageno dalam sambutan acara pentabisan gereja. Dikatakan saat ia mendampingi gubernur NTT Frans Leburaya di peletakan batu pertama pembangunan gereja paroki ini, turut hadir juga para imam masjid, permaja masjid, serta ibu-ibu muslimah dengan berbagai sumbangsi hingga gereja ini dapat diresmikan. Puageno menambahkan bahwa sebagai putra Riti, dirinya mengajak semua warga di Riti untuk bersyukur. Karena hari ini merupakan hari bersejarah tak hanya bagi umat katolik, tapi untuk seluruh umat beragama yang ada di NTT. Pembangunan gereja ini tidak saja oleh umat katolik, tapi peran serta sumbangsi dari saudara-saudara kita yang dipantai ke luar biasa masjid. Dalam peletakan batu pertama oleh Bapak Gubernur bersama saya, pada tanggal 22 November 2015 sejak awal, turut hadir keberapak imam masjid, dan mereka turut meletakan batu pembangunan gereja ini, dan menyumbang seratus tak sering. Dalam acara hadir juga uskup agung ND Monsignor Vincentius Sensi Potokota, staf khusus Presiden Republik Indonesia Komjen Paul Goris Mere, pejabat sementara Bupati Nagekeo, pejabat sementara Bupati ND, para romo serta para undangan lainnya. Dari Flores, Lidar Ismail, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!